Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagian besar dari benjolan lunak di bawah kulit yang bisa dirabah dan mudah digerakkan ini merupakan benjolan yang disebut dengan lipoma Tapi tidak semua benjolan lunak di bawah kulit merupakan lipoma Apa sih sebenarnya lipoma ini? Lipoma ini merupakan sebuah benjolan di bawah kulit yang terjadi karena pertumbuhan berlebihan dari sel-sel lemak Lipoma ini merupakan tumor jinak yang berarti bukan jenis tumor ganas dan tentunya tidak akan berbahaya Namun bukan berarti lipoma tidak akan menimbulkan masalah selamanya Lipoma dapat tumbuh di mana saja di area tubuh di mana sel-selnya itu ada lemaknya Namun tentunya cenderung lebih banyak tumbuh pada area baku, dada, leher, punggung dan juga paha Mereka biasanya tumbuh lambat selama berbulan-bulan bahkan juga bisa bertahun-tahun dan ukurannya bisa mencapai 2-3 cm Walaupun kadang-kadang beberapa orang memiliki lipoma raksasa yang dapat tumbuh hingga sampai ukuran 10 cm Kebanyakan lipoma ini sifatnya jinak dan sangat jarak sekali menimbulkan rasa sakit Rasa sakit akan dialami jika lipoma tumbuh besar dan menekan sarap, sendi, organ maupun pembuluh darah Namun kebanyakan kasus tidak menyebabkan gejala yang lain selain benjolan yang terlihat Namun teman-teman, lipoma ini lebih sering ditemukan pada jaringan subkutan dibandingkan jaringan viseral atau jaringan bagian dalam Bentuknya bulat, lembut, kalau dilihat seperti lapisan lemak dan mudah untuk digerakkan Dan seseorang dapat memiliki 1 pertumbuhan lipoma hingga mendapatkan beberapa pertumbuhan lipoma Dan penyakit ini juga lebih sering terjadi pada orang yang berusia 40-60 tahun Dan hati-hati bagi kalian yang mengalami kegemukan Memiliki kadar kolesterol yang tinggi Menderita diabetes mellitus, penyakit hati, dan intoleransi glukosa Ini dapat meningkatkan risiko pertumbuhan lipoma Ketika lipoma muncul, apakah lantas harus segera dilakukan tindakan pengobatan dengan tindakan pembedaan? Hal ini tergantung bagaimana kondisi dari lipomanya Nesehat untuk segera dilakukan pembedaan jika kalian menemukan gejala-gejala seperti berikut ini Lipoma yang bertambah besar Atau mungkin tiba-tiba tumbuh sangat cepat Kemudian menimbulkan rasa sakit Mungkin tumbuh di area sendi atau pembuluh darah Atau yang dekat dengan persarapan Menjadi merah atau panas Kalian bisa melihat kulit sekitarnya berwarna merah Dan saat disentuh, suhunya meningkat Lalu benjolannya menjadi keras dan sangat sulit untuk digerakkan Atau mungkin mengganggu penampilan Jika tumbuhnya di area-area tertentu Seperti pada area wajah dan tidak pada area leher Jika kamu mengalami gejala seperti ini Walaupun lipoma ini merupakan benjolan yang tidak berbahaya Lebih baik mengunjungi dokter beda Atau bagian onkologi Untuk mendapatkan penanganan medis Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jumpa lagi di video saya berikutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe Dukungkan ini agar lebih berkembang Stay healthy Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!